Halo teman-teman kembali lagi di elektronik kita di depan gua ada Smart TV Samsung nih pernah ada yang bertanya kok tiba-tiba keluar kode WPS Kak kalau aku buka wi-fi gitu cuma kayak gini ini teman-teman ini kita lagi nyari jaringan nah disini ada pengaturan jaringan teman-teman Hai nah di pengaturan jaringan ini ada near kabel sama kabel ketika aku pencet klik Hai nah dia yang keluar malah seperti ini gunakan WPS atau tambah jaringan ketika aku refresh dia tetap sama aja cara mengatasinya gimana sih bingung kan nah caranya sebenarnya gampang teman-teman Hai aku buka lagi ya aku ulangi lagi ya pengaturan jaringan nah kita sampai di near kabel ketika aku klik Hai gunakan WPS karena gampang yang pertama kita cabut kabel powernya aja kita cabut kabel powernya ya teman-teman nah seperti ini nah kalau udah dicabut kita tancapin lagi aja ini tancapin lagi ya kita cek lagi tv-nya nah ini dia teman-teman udah aku tancapin tadi kan kita buka lagi menu nah setelah itu kita pindai jaringan lagi ya tonton yuk kita cek lagi jaringannya masuk ke pengaturan lagi kita cek lagi apakah sama atau udah normal nah ini dia teman-teman pengaturan jaringan ini normal ini nah itu near kabel aku klik aja nah dia langsung loading normal kan jadi jawabannya ya kan kita harus cabut dulu kabel powernya biar nggak tampil WPS kayak tadi ya teman-teman terus kita sambungkan lagi dengan jaringannya dan TV udah siap dipakai lagi semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati